Kisah mistis di Kawah Putih Ciwide, kawah dengan ton warna putih yang cantik bersatu dengan keindahan Gunung Patuha membuat masyarakat Indonesia dari berbagai daerah hingga mancanegara tertarik untuk mengunjungi tempat ini. Namun, dibalik keindahan alam wisata Kawah Putih ternyata menyimpan hal misteri yang masih sangat terkenal hingga sekarang. Beberapa masyarakat setempat meyakini adanya kisah mitos yang sangat menyeramkan di sana. Mengutip informasi dari YouTube Sobat Asik, masyarakat setempat percaya bahwa di tengah Kawah Putih terdapat kerjaan jin yang sangat besar dan penghuni dari kerajaan tersebut sering sekali menganggu masyarakat sekitar. Dari cerita masyarakat setempat, jin yang tinggal di kerajaan di tengah Kawah itu sering menganggu warga sekitar dengan suara-suara aneh. Selain itu, konon ada sosok perempuan cantik yang tengah duduk di sana. Masyarakat meyakini sosok perempuan itu adalah ratu dari kerajaan di tengah Kawah tersebut. Keberadaan kerajaan ini masih diakini ada sangkut pautnya dengan misteri, misteri yang ada di tangkuban perahu. Karena secara garis sejarah dikatakan jika kedua lokasi ini masih bersaudara. Bahkan, salah satu puncak Gunung Patuha, yaitu puncak Kapuk Konon diakini sebagai tempat berkumpul arwah para leluhur yang dipimpin Eyang Jagasatru. Karenanya, di tempat ini masyarakat sesekali melihat sekumpulan domba berbulu putih secara gaib yang dipercaya sebagai jelmaan para leluhur. Dibalik dengan kemisteriannya, masyarakat setempat ternyata masih sering melakukan tradisi yang dijaga kelestariannya hingga kini yaitu tradisi ruatan. Tradisi ruatan menjadi tradisi tahunan, berbagai macam sesajen tersaji saat ruatan. Ruatan itu dinilai sebagai rasa syukur kepada sang maha pencipta dengan dipimpin pemangku adat. Itulah kisah misteri yang terdapat di Kawah Putih, Bandung. Walaupun terdapat kisah menyeramkan, jangan takut ya untuk tetap mengunjungi wisata yang satu ini, sebab hanya Tuhan yang maha es salah satu-satunya pelindung. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.